Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sore dan malam sahabat Zedo hari ini kita mau ini ya pemasangan catred turbo ini mobilnya unitnya adalah i-look 2500 jadi kalau air 2500 ini catrednya atau turbonya juga itu sama dengan Innova 2kd ya ini pemasangan agar slot pas ini trouble pada mobil ini yaitu Oh sudah mengeluarkan oli jadi olinya penyembur sampai ke intercooler nya terkulernya sudah basah dengan oli ya seharusnya diganti kitnya aja bisa cuma karena ini konsumennya minta diganti Oh ini satu set gitu kan diganti satu set ini bersama mekanik kita Amsurya berizki jadi buat teman-teman yang mobilnya sudah menggunakan mesin diesel turbo intercooler sebenarnya perawatannya enggak terlalu rumit kalau untuk ini yang penting itu kita jaga oli misalnya kita bikin dan waktunya 44.000 kilo atau 5000 kilo itu harus diganti jangan sampai dibiarkan sampai lebih lebih dari 8000 km itu akibatnya sirkulasi oli sudah tidak bagus dan kalau ada bagusnya sih kalau sudah pakai turbo intercooler itu mobilnya dipasang turbo timer kita kita masang turbo timer itu waktu kita mobil sudah bekerja itu ya mesinnya sudah bekerja tubuhnya sudah bekerja keras jadi saat kita berhenti itu mobil kita itu di oh idealnya itu mungkin sekitar dua menit atau tiga menit itu tenang dulu idealnya bagus baru mobilnya dimatiin ini menjaga turbo-turbo nya itu tetap bagus sampai umur-umur 10 tahun 15 tahun kadang itu enggak masalah itu turbonya ini part-part yang diganti biasanya itu masalah sering di kitnya ya kitnya itu kadang itu udah ada yang longgar itu biasanya asapnya tuh wah hitam itu ya cumi-cumi balap jadinya setelah catrednya terpasang kita pasang baut-bautnya pasang baut harus rata ya teman-teman ya sampai tumpang tinggi kalau sudah tumpang tinggi nantinya turbonnya nyangkut jadi kerjanya enggak maksimal buka lagi umumnya teman-teman penyebab pendeknya usia turbo juga bisa karena agar ada kebocoran atau benturan pada blade turbine wheelnya atau kompresor wheel dan ini menyebabkan loss power sedang itu problem lainnya biasanya itu akibat termasukkan beda-beda asing bisa seperti debu pasir di dalam hose filter housing filternya Hai selamat menikmati tidak ada bunyi-bunyi kasar setelah itu baru kita kunci kuat jadi banyak teman-teman menanyakan apa sih fungsi turbo intercooler pada mesin diesel jadi gini gunanya memang untuk mendongkrak tenaga sistem kerjanya gini turbo ini menyalurkan sisa pembakaran ke intake manifold jadi sisa pembakaran tadi itu diolah dulu di turbo ini dengan tekanan yang kuat memasuki intercooler jadi udara tadi itu dingin setelah udara dingin baru dimasukkan lagi ke intake manifold sehingga nantinya bisa mendongkrak tenaga makanya rata-rata mesin diesel yang sudah menggunakan turbo intercooler tenaganya bagus pas ditanjakan itu tidak loyo tidak sama dengan mesin diesel yang masih konvensional yang belum menggunakan turbo itu kebanyakan loyo ditanjakan apalagi mobil-mobil niaga yang menggunakan beban rata-rata itu ditanjakan pasti tenaganya ngempos dia kurang jos untuk ditanjakan jadi itulah makanya rata-rata sekarang mobil diesel rata-rata sudah menggunakan turbo intercooler selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati